Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup Kristen tidak seharusnya di dalam kekurangan. Alkitab jelas berkata bahwa Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan rancangan Allah buat setiap anak-anaknya adalah kelimpahan. Nah, kelimpahan di sini bukan berarti kita menghambur-hambur. Bukan itu, kelimpahan di sini artinya cukup pas buat kita tetapi yang lain dapat terus menikmatinya. Contoh, ketika gelas sudah bikin penuh untuk gelas itu, misalnya gelas itu hanya bisa nampung 250 mili ya 250 mili. Kalau gelas itu bisa nampung 1 liter, ya hanya 1 liter. Tetapi ketika dipaksakan terus maka akan membasahi sekitarnya. Itulah kelimpahan. Tuhan memberkati kita supaya orang-orang di sekitar kita juga mengalami berkat-berkatnya. Itu makna kelimpahan. Sehingga hidup Kristen bukan hidup yang kekurangan. Allah kita adalah Allah yang tidak membiarkan kita kekurangan. Tetapi diberkatinya kita dengan berkelimpahan. Haleluya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengalaminya? Yang pertama, asal kita mau hidup di dalam kebenaran janji Tuhan. Itu penting sekali. Kenapa janji-janji Tuhan? Itu adalah kepastian kita. Hari depan kita secerah janji-janji Tuhan. Orang-orang yang berjalan hanya dengan kepintaran, kekuatan, koneksinya. Satu saat akan terjerembab dan jatuh. Tetapi orang-orang yang tetap berjalan pada janji-janji Tuhan akan terus melihat kekuatan berkat anugerah, sukacita dan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan imani. Hidup Kristen bukan hidup dalam kekurangan. Tetapi dalam kelimpahan yang Tuhan sediakan. Asal yang pertama kita hidup dalam kebenaran janji-janji Tuhan. Yang kedua saya pelajari. Hidup Kristen akan hidup dalam kelimpahan. Asal kita mau kuat di dalam iman. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Hidup yang kita jalani sekarang bukan hidup karena melihat tetapi percaya. Walkitab jelas bilang tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Berarti iman adalah kuncinya untuk kita meraih segala janji-janji Allah. Karena itu kalau kita mau melihat kelimpahan yang Tuhan sediakan, mari kita selalu kuat di dalam iman kita. Salah satu yang iblis mau goncangkan yang pertama adalah iman. Karena ketika seorang imannya sudah mulai goncang. Maka dia sudah tidak punya apa-apa lagi dalam kehidupan ini. Tetapi sebaliknya orang-orang yang masih punya iman dalam perkara-perkara yang sukar sekalipun. Maka justru dia akan melihat pembelaan kuasa kemuliaan Tuhan yang sempurna. Berarti sekali lagi saya ulangi. Tuhan mau hidup kita kelimpahan. Asal kita mau hidup dalam kebenaran janji Tuhan. Yang kedua asal kita mau kuat di dalam iman dan keyakinan kita. Yang ketiga asal kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Wah ini penting sekali. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Alkitab jelas berkata orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Dia sama seperti orang yang bodoh saudara-saudara yang bangun rumahnya di atas dasar pasir. Awalnya kelihatan diberkati. Tetapi ketika badai datang angin ribut melanda rusak semuanya. Itu sebabnya sebagai Mbak Allah perlu saya tekankan. Mari jangan hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Karena orang yang hanya mendengar dan tidak melakukannya. Bagi saya dia hanyalah orang-orang munafik. Dia hanya menerima apa yang dia suka. Tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai Mbak alasannya mau ingatkan sekali lagi. Mari kita dijanjikan Tuhan untuk hidup kelimpahan. Karena itu kita harus hidup dalam kebenaran janji Tuhan. Kita harus kuat dalam iman. Kita harus jadi pelaku firman. Dan akhirnya kita akan hidup kelimpahan. Masa kita mau hidup di dalam kerajinan dan kesungguh-sungguhan. Oh ini juga salah satu yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai iman kita mantap. Kita lakukan firman Tuhan luar biasa. Tapi kita malas dan setengah-setengah ngajain apa-apa. Sudah beri kasih dalam Tuhan kerajinan dan kesungguh-sungguhan. Dengan komitmen yang tinggi melakukan tugasan tanggung jawab. Ini kunci untuk kita melihat keberhasilan bahkan kelimpahan yang Tuhan janjikan. Karena sebagai amal, asalnya mau ingatkan buat saudara. Ingat Allah tidak merancangkan kekurangan buat kita. Walaupun kita dalam kekurangan. Berarti yang pertama coba periksa. Jangan-jangan kita jauh dari Tuhan. Yang kedua coba periksa. Jangan-jangan tindakan dan sikap serta kesarian kita yang keliru. Atau yang ketiga, jangan-jangan Tuhan sedang proses kita untuk sementara. Tapi kemudian, dia akan angkat kita dalam kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Selama datang dalam program kita hari ini-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuhin kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini, kita sedang membahas tentang meja roti sajian. Salah satu peralatan penting yang harus ada di ruang suci, di baik Allah. Atau di tabernakal Musa, saudara-saudara. Dan meja roti sajian ini. Yaitu tempat di mana roti-roti ditaruh. Khususnya untuk imam-imam yang melayani. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kekurangan. Mereka ada berkat yang cukup bahkan kelimpahan. Haleluya. Nah, sudah aku ingkasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan tentang meja roti sajian, kita mau sama-sama belajar dari keluaran pasal 25. Keluaran pasal yang ke-25. Ayatnya yang ke-23. Keluaran pasal 25, ayat 23 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop mengenai meja roti sajian. Lagi, haruslah kau membuat meja dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Haruslah kau menyelutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya. Dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah kau membuat untuk meja itu empat gelang emas. Dan kau pasangkanlah gelang-gelang itu di keempat penjuruhnya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah kau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyelutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah kau membuat bingkannya, cawannya, kendinya, dan piaranya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah kau membuat semuanya itu dari mas murni. Dan haruslah kau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Harus ada roti diletakkan, roti sajian di atas meja di hadapanku. Lihat, tidak akan kekurangan. Jadi, seru yang kasih dalam Tuhan jelas di ruang suci ini ada meja roti sajian. Sebagai sebuah gambaran bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli. Bukan hanya untuk urusan sorga dan neraka. Tetapi urusan roti keseharian kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Seringkali kita pikir, aduh Tuhan mikirin kita. Enggak loh, sebelum imam bertanya kepada Tuhan mana roti kami. Tuhan sudah sediakan. Itulah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Sudah-sudah, sebelum kita masalah. Sebelum kita susah. Sebelum kita dapat pergumulan. Tuhan sudah menyediakan segalanya buat kita. Itu sebabnya sebagian malah saya ingatkan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Berarti yang pertama, kita jangan khawatir. Tahukah saudara, khawatir bagi saya adalah sebuah kejahatan. Dalam kekhawatiran kita sebetulnya sedang meragukan Allah yang luar biasa. Sehingga itu saya sebut jahat. Masa Allah sudah lakukan yang terbaik buat kita. Bahkan Kristus dikirimnya mati buat kita. Lalu masih kita khawatir. Masih kita meragukan. Masih kita mempertanyakan. Betul gak Tuhan akan bela saya? Betul gak Tuhan akan jawab doa saya? Saudaraku, kekhawatiranlah kejahatan. Tolak dalam nama Yesus. Mulai punya iman dan syukur serta percaya. Bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari disini. Bahwa Allah itu peduli. Dan karena Allah itu peduli. Berarti kita jangan kompromi untuk menghalalkan segala cara. Kadang-kadang kita pikir, ya abis gimana pendeta situasinya. Saya terjepit pendeta. Ah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan terjepit ke tidak terjepit ke. Allah kita adalah Allah yang peduli. Karena itu jangan cari jalan keluar sendiri untuk menghalalkan segala cara. Tapi pegang cara-cara Alkitab dan cara-cara firman. Itu akan membuat kita masuk dalam kehendaknya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bahwa Tuhan itu peduli. Bahkan itu hal kesarian kita. Karena itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Dan Daud menyadari betul sampai Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena waktu kita dekat Tuhan, kita bisa mengalahkan musuh. Waktu kita dekat Tuhan, kita akan mendapatkan kreativitas yang tinggi untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Dari ketika kita dekat dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup kita makin hari makin disempurnakan di dalam anugerahnya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari. Karena Alkitab peduli dengan kesarian kita. Yang pertama, kita jangan khawatir. Yang kedua, kita jangan kompromi untuk menghalalkan segala cara. Yang ketiga, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya yang keempat, kita harus selalu penuh dengan syukur. Kalaupun ada hal-hal dalam hidup ini yang kita belum mengerti, biarlah kita bersyukur saja. Karena saya percaya betul di dalam syukur dan di dalam sukacita. Ada kekuatan, ada misjahtera, ada pemulihan, dan ada mujizat-mujizat yang sempurna. Haleluya. Saudara, gue yang dikasih dalam Tuhan, jika sering dilayanan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak-Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus, menurut program ini, gue saya berdoa buat siap-siap sakit, siap-siap berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bahkan secara khusus, sama doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang tidak ada. Di dalam nama Yesus, mereka dapat anugerah, kuasa, kesembuhan. Bahkan berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, gue yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya, buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka, siap-siap dalam menghadapi segala perkara. Kita tahu, Yesus hidup, Yesus berkuasa. Dan saya menyediakan terbaik buat anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.